Kepolisian sektor kota Bangli bersama Dinas Perdagangan Kabupaten Bangli melakukan sidak minyak goreng pada Rabu pagi. Dalam sidak yang dilakukan, tim gabungan mengecek harga dan ketersediaan minyak goreng di pasar tradisional, toko, dan warung di seputaran kota Bangli. Selain itu, tim juga langsung mengecek ke gudang tempat penyimpanan minyak goreng untuk mengantisipasi terjadinya penimbunan minyak yang dilakukan oleh Oknum Agen Naka. Bapak Benkampi Mas, kita ke pasar ingin mengecek yang pertama adalah kaitannya dengan keberadaan minyak goreng. Setelah kita cek di lapangan, ternyata ketersediaan minyak goreng untuk di pasar kidul ini masih cukup memadai. Namun, minyak goreng yang ada tentunya adalah minyak goreng yang cemasan. Namun, yang curah masih agak kurang karena mungkin dari supply-nya yang agak terbatas. Kemudian yang kedua, kita ingin memastikan harganya. Ya, harganya karena tentunya setelah harga yang ditetapkan oleh pemerintah itu dicabut, ya di masyarakat juga ataupun di pedagang, kita ingin memastikan harganya tidak melambung tinggi. Sehingga sulit dijangkau oleh. Dari hasil sidak yang dilakukan, stok minyak curah masih kosong di pasaran. Sementara, stok minyak kemasan sudah mulai ada, namun harganya masih tinggi, yakni berkisaran Rp24.000 hingga Rp25.000 per liternya. Sementara jika nantinya ditemukan adanya penimbunan minyak, maka petugas akan langsung menindak tegas. Wayan Hobiana, Kompas TV Bangli Bali